Tambah lagi kalau dia sudah menjadi warga negara Malaysia Wah, berarti dia sudah sangat serius ya Untuk membela timnas Malaysia Dan bermain di liga-liga Malaysia ya Wah, beruntung lah Malaysia Mempunyai pemain yang sehebat Liridon ini ya Yo 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 Selamat datang di channel ini Dan terima kasih sudah klik video ini Tapi harus di subscribe juga dong Subscribe itu gratis lho Gratis Alias free Alias gak bayar Gak bayar Asik Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Indoreact TV Ada berita terbaru dari timnas Malaysia ya Yaitu adalah berita tentang Liridon Yang akhirnya menjadi pemain naturalisasi Akhirnya berpindah ke warga negaraan ya Dan Liridon ini juga salah satu pemain yang mantap betul ya Sekarang dia bermain di GDT Dulu adalah pemainnya kedah ya Performanya di lapangan itu Wih, luar biasa ya Skill-skillnya, asis-asisnya juga mantap betul Pantes aja GDT sangat tertarik Dengan pemain yang satu ini ya So, nanti kita akan lihat Skill dan asisnya dia di lapangan ya Seperti apa Kehebatan dia Memainkan bola di atas lapangan Tetapi sebelumnya kita akan lihat Informasi dulu Tentang Liridon Krasniki ini Mungkin banyak juga dari kalian yang belum tahu Tentang Liridon ini Jadi kita lihat sedikit informasinya Dari Wikipedia ya Oke, ini ada dari halaman Wikipedia Liridon Krasniki Adalah pemain sepak bola profesional Kosovo Yang bermain sebagai gelandang serang Untuk klub Malaysia JDT Dia adalah salah satu pemain asing paling sukses Dalam sejarah Liga Super Malaysia Dengan 4 musim sukses bersama Kedah 4 musim dengan Kedah bro Dia perlahiran Kosovo ya Kosovo itu di Yugoslavia ya Lahirnya 1 Januari 92 Usianya masih 28 tahun Masih mudah banget Liridon ini Staminanya juga pasti masih bagus banget ya Di lapangan Masih panjang perjalanan karirnya coy Tingginya 1,8 meter ya Kebangsaan Kosovo Beratnya 88 kg Dan kita lihat berita tentang perpindahannya kemarin Sebelum kita lihat skill dan asisnya Ini ada berita tentang Keresmian dia menjadi warga negara Malaysia ya Bila nak call up Itu reaksi pertama Liridon Krasniki Sebaik sah menjadi warga negara Malaysia Tak kata persatuan bola sepak Malaysia FAM mengesahkan pemain tengah itu Berkemungkinan besar Dapat diturunkan Meletang Emeryar Bersatu UAE 26 Mac ini Laporan Zaini Zainal Azam FAM menerima kabar gembira Apabila Liridon secara rasminya Menjadi warga negara Malaysia Pada Senin Senen Berasal dari Kosovo itu Memperoleh ke warga negaraan Melalui penaturalisasian Selepas beliau menerima Kad pengenalan MyCard Oh dapat MyCard ya coy JPN Putrajaya Bila dia jumpa saya Dia tanya saya bila call up First First Dia jumpa saya Dia tanya bila call up Itu menunjukkan Eagerness Beliau untuk menyerang Desi pasukan Pasukan Liridon Telah memwakili Kosovo Pada tahun 2014 Dan 2015 Bermain di dalam Tiga pelawanan Yang tidak official Disebabkan Kosovo pada masa itu Bukan Asosiasi yang Rekanis daripada FIFA Mengikut perkiraan Badan hidup itu Tempoh lima tahun Liridon menetap di Malaysia Berakhir pada 25 Mac 2020 Ia lima hari Selepas janggila Pendaftaran pemain Untuk kempen kelayakan Piala Junior 2022 Piala Asia 2022 Dia nanti ikut Melawan UAA Okey ya Mantap Yang garanti Pengiraan lima tahun Kita betul Dan Jikalau semua Dokumentasi Dan ketetapan Pengiraan Itu betul Kita dapat Untuk register Liridon dalam Pasukan penasaran Okey Sementara itu Jualatih negara Tan Chen Ho Berharap tempoh Perkiraan Liridon Menetap di Malaysia Memihak FM Ia untuk Mastikan khidmat Bekas anak buah Itu dapat Dikunakan seawal mungkin Terutamanya Ujian ketir Bertemu UAE Ya Nanti Bertemu UAE Nanti ya Liridon dapat Permain Ikut dia kan Itu memberi Satu Impact yang terbaik Tan Chen Ho Option yang Untuk pakaian kebangsaan At the same time Kerana tidak tahu Liridon Mungkin Satu Karakter Satu Pemainan Yang Motivasi Yang tinggi Dan tidak Harap lah Masih muda juga 28 tahun Di bagian National Team Oke Di waktu melawan Thailand Sumareh Berhubung perkara-perkara-perkara Apapun Kehadiran Liridon Sebagai pemain Natulisasi Kedua Sumareh Semangnya dapat Memperkasakan lagi Squad Harino Malaya Siap Itu dia tadi ya Berita tentang Liridon yang sudah Menjadi warga negara Malaysia ya Secara sah Secara resmi ya Wah Mantap Liridon Langsung lagi kita lihat ya Skill dan asisnya Di lapangan Seperti apa Liridon Yuk Oke Ini dia coy Wah ini waktu Masih di kedah coy Iya ini waktu Masih di kedah coy Belum ada yang Di GDT Video Skill-skillnya Belum ada Saat dia bermain Di GDT Oh ini free kicknya coy Boom Gila free kicknya coy Mengerikan sekali Mantap Liridon ini Sep Tendangannya tuh Asisnya coy Mantap betul ya Pas Nah itu dia Oke Ini gojekannya coy Wow ini Hampir tadi Masuk Wih Waduh Hebat ya ini Mantap tuh kan Kakinya Skillnya Mantap Mantap Wih Mutar-mutar deh coy Bodinya 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 Gede Juga coy Jadi Agak susah Kalo di Apa Di pepet Gitu ya Di Pepet Iya Woh Ini penalti Ya Bagus Dia jadi Pemain tengah Jadi gelandang Bagus Woh Gila Mantap Betul Mantap Betul Tadi coy Boom Dia pandai Mengambil Kesempatan Pandai Melihat Kesempatan Pandai Lihat Peluang Hebat Liridon Liridon Woh Kan Dia Bagus Dia Lihat Jadi Assist Juga Bagus Wih Di Breaking Uncuk Boom Boom Wah Mantap Perak Awan Kerjah Ini 2019 Kemarin Kayaknya Jangan Tuan Bagus Bagus taktik dia ini ya responnya bagus dia ini respon penyerangnya respon menyerangnya lincah juga di lapangan lincah juga dia nganduin bola bodinya juga gede wih hampir tadi bodi gede lincah susah lah orang mau ngambil bola dari kakinya ya kalau bodinya aja sudah besar sprintnya juga kenceng lumayan kenceng Liridon ini ya wuh ini bro wuh ini mantap bro set 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 iya wih di iya 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 wih di keren keren coy wih di keren banget ya iya enak banget dia mainin bola itu dia dribble dribble bola itu enak banget asik ini dia iya 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 biaya ini mengegulkan wih di iya iya santai banget yang mengegulkan coy gila mantep Mantap Ini tuh, gede banget, tinggi banget 1,8 meter bro 1,8 meter Iya, 180 cm 188, hampir 190 cm Gila, tinggi banget ya Widih Wow, asisnya di lapangan itu mantap-mantap Apa, umpan-umpannya ke pemain lainnya tuh, wih, keren-keren ya Oh, oh Lagi naik banget namanya ini ya Karena dia baru-baru ini pindah ke warga negaraan Naik namanya Bagus, keputusan dia bagus Karena di negaranya juga, liganya agak kurang naik ya Fosofa itu, liga Fosofa itu belum agak kurang naik Wih, gila Mantap, betul Wih, ini GDT dah Sekarang dia pakai jersey GDT Velda United ke dah Wih, tuh Boom Wih, mantep Itu dia tadi ya Skills dan asisnya Liridon Di atas lapangan Tapi itu masih saat dia memakai jersey GDT ya Dan mungkin nanti ada ya Skill dan asisnya untuk GDT nanti Nanti aku akan reaction lagi ya Tapi mantap banget untuk Liridon ini ya Gila, skillnya luar biasa Pantas aja dia mahal Harganya mahal Tambah lagi kalau dia sudah menjadi warga negara Malaysia Wah, berarti dia sudah sangat serius ya Untuk membela timnas Malaysia dan bermain di liga-liga Malaysia ya Wah, beruntung lah Malaysia mempunyai pemain yang sehebat Liridon ini ya Timnas Malaysia alhasil semakin kuat ya Semakin garang lah Nanti kita lihat saat menghadapi UAE nanti ya Kan Liridon katanya ikut main nanti ya Ya, untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini Dan akhir kata Peace, love and respect from Indonesia Ciao